Empat gudang mebel dan sejumlah lapak barang bekas yang berada di Jalan Joglu Raya Kembangan, Jakarta Barat, Minggu Dini Hari Ludes terbakar. Api diduga berasal dari arus pendek listrik hingga membakar sofa di salah satu gudang penyimpanan mebel. 15 unit pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi berjibatul memadamkan api. Setelah dua jam, petugas pemadam kebakaran gabungan dari Jakarta Barat baru bisa memadamkan api. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari belakang sudah kebakar, nah terus sampai di sini ya sudah, sampai di depan ya langsung kemari. Ini tempat ini gudang trifleks, nah ini kan tersebut lapak-lapak ini, di sini ada mobilnya juga itu. Ini berapa bangunan sih Pak kalau di jalan selain gudang Pak? Ada empat. Empat bangunan? Iya, empat bangunan.